Di pondok anak saya ada istilah Asmo Arto Yaitu saya menyerahkan sesuatu barang untuk diasmai oleh kiai untuk dijadikan jimat Apa ini tidak akan merusak akidah Prof? Ya Allah, ya jadi begini ya Mis pokoknya gini Ini memang saya dulu juga dapat ilmu seperti ini Tapi sebagian juga modus ya Serahkan barang, serahkan uang Nanti tak beri Apa? Saya doain Ya, saya doain Kemudian ini untuk sebagian untuk mahar Aduh, repot meneng Gini lah Tidak usah gini-gini ya Saya tidak mengatakan ini merusak akidah atau tidak merusak Tapi ini potensial membahayakan akidah Sebab apa yang menjadi raja atau jimat Atau apapun namanya itu Itu nanti akan menjadi tumpuan Seperti pernah saya ceritakan kan Saya punya sapu tangan wasiat itu Dasar banget Dasar banget Sapu tangan yang didoain oleh seorang kiai waktu itu Ya sebelum ke SS ini Kemudian Itu hasilnya luar biasa Dan sudah terbukti Saya jatuh dari sebelah motor itu Lecet atau tidak Tapi yang saya bonceng ya hancur Ya bukan hancur sih Dan setelah bundas-bundas Banyak ya Banyak kejadian-kejadian itu Akhirnya membuat saya Tidak berani pergi Kalau tidak bersama sapu tangan itu Saya kalau sudah pergi Kalau sapu tangan Carry one in bali e jiko Kalau sekarang HP ya HP ya Nasa ini Lu ngokok HP Carry one in bali e Dulu itu Jadi akhirnya Tawakalnya kepada Allah SWT Berkurang Dan itu mengganggu Akhirnya sudah saya Saya pendem Saya Tanam di Tanam di rumah sana Jadi sekali lagi Begini ini Tidak baik Mohon maaf Kepada para spiritualis Bimbinglah umat ini Untuk Membersihkan akidah Dan bertahan Dalam kebersihan akidah Jangan diganggu akidahnya Dengan segala macam Media-media yang Potensial mengganggu Sungguh Apa yang Saya alami sebelum KSS ini Adalah pengalaman Mahal bagi saya Dan sesungguhnya lah Saat itu Saya sudah Ya Katakanlah tingkatannya Sudah tingkatan Lumayan tinggi lah Lumayan tinggi Dungu Jaluk itu Penambahan itu Seratus persen lah Belum pernah Tidak berhasil Itu belum pernah Tapi akhirnya Yang menakutkan saya Sendiri Tapi Alhamdulillah kok Dengan KSS Malah ya lebih bagus Alhamdulillah Iman bersih Kemudian akidah bersih Dan Alhamdulillah Kalau merukyah Selama ini Juga Alhamdulillah Yang saya tahu Selalu berhasil Saya berharap Penyelan juga begitu Penyelan harus berani Memulai Pengalaman itu Diperlu dari praktek Bukan dari teori Dari praktek Baik demikian Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Kehadiran penyelan semuanya Mohon maaf Sekilafan kesalahan Mari kita akhirin Dengan kefatat Semoga-moga Dosa-dosa kita Diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfirullah Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!